Abdel dan temon jamanan Ya enggak lah Din, nih gue bawa makanan Itu apaan Din? Sate kambing Eh Din, bini lu kan belum hamil-hamil Ngapain dibeliin sate kambing? Harusnya beli toge Emang toge bisa bikin bini gue hamil, Kris? Ya enggak lah Din, yang bisa bikin hamil itu lu Toge itu bisa menyuburkan kandungan bini lu Oh gitu, baru tahu gue Kalau gitu gue harus nyari toge ah Tapi makanan yang banyak togenya apaan ya? Ya kayak gue gini Din, di toprak Wah kebetulan, Kris Kalau gitu kita tukeran aja Ah enggak ah, gue kan lagi pengen makan toprak Gue tambahin deh Berapa? Nih, gue ucap Ah, gue ucap mah kurang Din Apa-apaan sih lu, Kris? Harga ke toprak itu juga enggak nyampe gocap Tapi kan gue harus nyari-nyari dulu, Din Kalau di sini enggak ada, gue ke pasar Ya pakai ongkos, Din Ah, yaudah gue tambahin, nih Wah, kalau segitu gue mau, Din Gitu dong Udah, gue cabut dulu ya, Kris Udah, hati-hati, Din Assalamualaikum Waalaikumsalam Dapat duit, dapet sate Dapat duit, dapet sate Lagi ini kenapa nggak pakai kipas angin sih, Del Ngegrutu aja kerjaan lo, Mon Saatnya dikipasin manual begini Supaya matengnya rata Kalau pakai kipas angin Matengnya itu Kaga masuk ke lubuk daging yang paling dalem Serius, Del? Ya serius Gue ngasih tau lo juga dari lubuk hati gue yang paling dangkal Ah, sosastra lo Mon, gue mau ke toilet dulu ya Gue ikut, Del Ayolah ke toiletnya pakai ikut kayak perempuan lo ah Siapa mau ngipasin kalau lo ikut juga? Oh iya Nih Coba dulu Waktu di kampung Gue bertani sukses Pasti nasib gue nggak bakalan kayak gini Silahkan diminum Ayo Saat ini udah mateng, Bang Kok lama banget? Sabar ya Tapi kita udah nggak sabar, Pak Sebentar ya Saya lihat dulu ke dalam ya Eh, Mon Ya malah molor Sorry, Del Panas banget Gerah Gue nggak kuat Itu satennya gimana? Ya biarin aja pasti ada barahnya Ini? Ada barahnya, ada barahnya Gosong tuh Kok bisa gosong, Del? Ya bisa lah Udah mateng agak lo angkat-angkat Eh Kalian berdua tuh enak-enakan ngobrol Satenya udah mateng belum? Mudah nih Kok satenya pada gosong? Kalian berdua nggak becus kerjanya Sekarang ini juga Kalian berdua saya pecat Uh, Kan Mon Setiap barang lo Ujung-ujungnya gue apes Yang pentingan kita dapat uang Uang dari mana? Ya dari bus kita lah Pak Gaji mana? Gaji, Gaji Bakat tuh sate yang gosong Bawa semuanya Lagian lo pake ke toilet segala sih, Del Mau gimana lagi, Mon? Masa gue mau Buang air di depan lo? Lo mau nyebokin gue? Ya berarti Salah kita sama-sama, Del Enak aja Salah sama-sama Salah lo, Mon Dari dulu lo ngomong nggak pernah mau kalah Ya lo ngomong nggak pernah menang Nah itu sate gosong Ngapain lo pegang-pegang? Buang Sekalian buangin Sekalian apaan? Muka lo Eh, Del, Mon Ngapain lo? Siapa ya? Udin 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 mana? Udin Penyok Udin Penyok mana? Udin Penyok cowok paling ganteng di komplek ini Kalau komplek itu Enggak Sahel, Dina Lo ngapain kemarin, Din? Gue habis beli sate, Del Eh, ternyata tokonya tutup Cari dimana-mana tutup juga Bingung deh gue Oh, lo butuh sate Tadi sih sebenernya udah beli sate, Del Tapi di tengah jalan Ditukar ketoprak sama muklis Makanya sekarang bini gue maksa buat beli sate Nah, gue ada sate nih Tapi harganya beda Kan warung-warung udah pada tutup Mau gak lo? Mau, mau, mau Pokoknya berapa aja gue bayar deh Yaudah, lo merem Lo ngapain lo? Mau nyium jidat lo Ya merem, lo mau sate gak? Iya, 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 iya Gua-duanya, Din Satu begitu emang lo jajami harja Oh iya, iya Ambil Ya kan tadi lo selalu buang Sekarang ambil lo mau uang gak? Eh mau Iya cepeteng Yah, dia melek Merem Lama banget sih, Del Yaudah merem Lagi dibikin, belum jadi Nah, sekarang Baru lo boleh melek Nih Mateng gak nih? Mateng banget Iya ya Nih, semuanya buat lu deh Cukup kan? Iya Yaudah gue caput dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bisa aja lo Del Nyari duitnya Kayak gue lagi bohongin muknis Lo pernah ngajarin gue juga Iya Lo mau gak? Ya mau lah Sama, gue juga mau Gimana? Yaudah Taruh dah Please Please Ya Dia malah tidur Malah pakai senyum-senyum lagi Aduh Gue punya ide nih Apa-apa asli lo, Din? Gangguin orang tidur aja lo Lakian jam segini lo enak-enakan tidur Pakai senyum-senyum lagi Din Tadi gue mimpi ketemu Siti Badria Doi Senyum manis sama gue Dan gue juga senyum manis sama dia Gimana, Din? Senyuman gue manis gak? Waduh Mana gue tau, Klis Mendingan lo tidur lagi deh Lo ulangin mimpi lo Baru deh gue liatin senyum lo Gak tak bisa lah, Din Masa mimpi diulang-ulang Eh, Din Lo mau kemana? Gue mau nyari kerja, Klis Sampai sekarang Bini gue kan yang kerja Sementara gue nganggur Makanya gue itu pengen jadi Suami yang bertanggung jawab Dunia akhirat Lo emang udah siap mati, Din? Pakai ngomong akhirat segala Eh, namanya umur siapa tau, Klis Lagian kalo mati Mendingan lo duluan deh yang mati Jangan bawa-bawa gue Enak aja lo, Din Gue tuh masih punya cita-cita Jadi camat sebelum mati Lagian lo kerja apaan sih? Pekerjaan gue itu enak, Klis Dikelilingi sama cewek-cewek cantik Lo mah enak dikelilingi cewek-cewek cantik Tapi cewek-cewek cantik Gak enak ngelilingin lo Bisa aja lo, Klis Udah deh, gue mau berangkat dulu Gue minta maaf ya, Klis Kalo ada salah-salah kata selama ini Iya, Din Semoga lo jadi orang sukses Mesti potongan lo gak meyakinkan jadi orang sukses Iya, Klis Lo balik kapan, Din? Emang kenapa? Oh Hoho Lo pasti kangen sama gue ya Ya kan, Klis? Bukannya kangen, Din Lo kan ketua RW sementara Kalo lo pergi lama-lama Kasian warga lo Tenang aja, Klis Palingan ntar sore juga gue udah balik Loh Kalo pulang sore Kenapa bawa kau pergi segede gini? Kayak orang merantau setahun aja lo, Din Oh iya ya Oh iya ya Loh, Loh, Loh Si Udin mau kemana itu ya? Ah, paling mau jual koper nanti Masa mau jual koper apa isi-isinya sih, Mon? Lo mau kemana sih, Din? Gue mau merantau, Mon Merantau kemana, Din? Ini alamatnya Ini tante Ya ampun, Del Lihat deh Ini bukannya alamatnya Di deket-deket sini aja, Yoh Ini mah di sebelah, Tante Ah, dasar geser lo, Din Jarak deket gitu aja pake bilang merantau Bawa koper segede gitu lagi Emang lo pulangnya kapan sih, Din? Ntar sore, Del Wah, bener-bener Malu-maluin keluarga besar kita aja, Tante Udah perginya deket Pulangnya ntar sore Bawa koper segede gunung Merapi Oh, Tante tau Mungkin maksudnya si Udin ini Biar kayak orang-orang gitu loh Pergi bawa koper Ya tau, Din? Iya, Tante Emangnya lo mau kerja apaan, Din? Gue belum tau sih, Mon Yang jelas Pekerjaan gue ini enak deh Gue bakalan dikelilingi cewek-cewek cantik Gimana gak mau coba? Gue kan cowok normal Urusan cewek aja normal Urusan koper kagak normal loh Yuk, Tante masuk Ayo, Dev Ayo, Din Makasih Tante Mon, balik ya Ya Mon, tangan lo kok bau gudeg? Jangan-jangan gudeg bini gue tempoh hari lo yang makan ya? Ah, masih inget aja lo Mau? Gudeg bini lo gue balikin? Mau, Mon, mau Minta izin lo sama Tante Rika Kok pakai minta izin sama Tante Rika sih? Ya lo kan mau bongkar speed tanknya Kita foto dulu ya Kita selfie dulu Wih, bagus juga Udah ya, udah dong Udah Ya, kapan lagi kita foto bareng sama Pak Ketua RW yang baru Bu Ayo udah Ya, sekali lagi boleh Sekali lagi Ayo, ayo, sekali lagi Ayo, ayo, sekali lagi Ayo Heih, udah adu Terima kasih Udah, sekarang silahkan Iya, Dede Ini kentang Ada Hehehe Ikan nasinya ini aja nih Iya Pak Ketua RW baru yang sebatara Usainya Saya mutang dulu ya Iya, Dede Iya Terima kasih Sama-sama Paket WRW baru sementara Saya bayarnya besok aja ya Iya deh ya Makasih ya Ya sama-sama Paket WRW yang baru Saya nggak punya duit, gimana? Aduh Yaudah deh nggak apa-apa, bawa aja bu Boleh? Boleh Makasih ya Ya sama-sama Bangudin, gimana? Cocok nggak kerjaan kayak gini? Dikelilingin cewek-cewek? Cocok nggak cocok sih, Bos Kardi Lagian ini juga bukan cewek-cewek Tapi emak-emak Mana ngutang lagi semuanya Loh, kok boleh? Ya gimana nggak boleh Saya kan ketua RW baru sementara Kalau saya nggak boleh ngutang Nama saya bisa tercemar, Bos Kardi Yaudah Saya sebagai Bos Tukang Sayur Saya perintahkan supaya besok Jangan sampai ada yang ngutang lagi Ya? Peres, Bos Bang Bang, beli sayur Papa Mama Katanya Pak minta kerja Kok Papa jadi tukang sayur? Papa ini ketua RW baru sementara di kampung ini Masa iya jadi tukang sayur malu-maluin aja? Maaf, Ma Lagian Awalnya kan Papa nggak tahu mau kerja apaan Cuma dikasih tahu kerjanya nanti enak Dikelilingi cewek-cewek cantik Aduh Bosa lagi Cewek-cewek apa? Coba bilang lagi sama Mama Enggak, Ma Enggak Pulang Eh, sebentar, Ma Apa lagi sih? Kok? Udah, 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 belum, belum Permisi, Pak Mama 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 Mama